Pemirsa Pemulutan Suara Pemilihan Umum atau Pemilu Tahun 2024 di Tempat Pemulutan Suara Luar Negeri atau TPSLN Hanoi, Vietnam dilaksanakan hari ini, Senin 5 Februari 2024. Berdasarkan situs kemlu.go.id, Pemulutan Suara Pemilu dilaksanakan di KBRI Hanoi. TPSLN dibuka pada pukul 9 hingga pukul 16 waktu setempat. Pihak Kementerian Luar Negeri mengingatkan bagi warga negara Indonesia yang berada di Hanoi untuk terdaftar sebagai pemilih dan tercantum dalam daftar pemilih tetap atau DPT pada TPSLN Hanoi. Warga pun dibinta cek data melalui website resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan menghubungi Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Hanoi jika belum terdaftar dan menemui kendala. Pemirsa untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami, Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, Denny Abdi. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang Bu Eva, selamat siang Pemirsa. Iya, Pak Denny pemungutan suara di TPSLN Hanoi sudah dimulai pagi tadi ya. Salah satu yang pertama juga untuk pemungutan suara di luar negeri. Bagaimana jalannya proses pemungutan suara pemilu 2024 di sana, Pak, hingga saat ini? Ya, Alhamdulillah, berkat dukungan semua pihak, kita sudah memulai tadi pagi mulai jam 8 pagi ya persisnya. Dengan persiapan-persiapan yang dipandu oleh KPU Pusat sejauh ini mulai dari penetapan Panitia Pemilihan Luar Negeri, baik untuk di Hanoi maupun di Ocemin City, karena kita ada dua kantor di utara di Hanoi dan di Ocemin City di selatan. Semuanya berjalan baik dan Alhamdulillah pagi ini sudah kita mulai, hingga saat ini sudah ada 73 warga negara Indonesia yang berhak memilih dari 232, jadi sudah sekitar 31 persen lebih kurang yang sudah melakukan hak suaranya di KB Rianoi. 31 persen ya? Jadi bagaimana melihat antusias warga negara Indonesia yang berada di Vietnam untuk menggunakan hak pilihnya hari ini, Pak Denny? Ya, walaupun jumlahnya tidak banyak ya dibanding dengan negara-negara lain di mana terdapat konsentrasi masyarakat Indonesia, kita totalnya cuma sekitar 688 untuk seluruh Vietnam, tetapi antusiasme sangat tinggi, begitu kita buka sudah ada yang hadir, sudah ada masyarakat yang ngantri untuk melakukan hak pilihnya. Jadi sangat antusias masyarakat di Vietnam. Sebetulnya prosesnya bagaimana Pak Denny UNI terdaftar di DPT hingga bisa menggunakan hak pilihnya, hak suaranya? Ya, jadi memang kita berkoordinasi dengan KPU Pusat, kita data dulu warga negara kita yang terdaftar, baik di Kudutan Besar Indonesia di Hanoi maupun di KJ Rio Cimin City ada berapa, kemudian nama-namanya kita cocokkan dengan daftar pemilih di pusat, lalu diadakan pencocokan dan penelitian. Jadi masing-masing ditelepon untuk memastikan bahwa memang yang nama-nama tersebut memang masih ada dan belum pulang ke Indonesia dan mereka berhak, memiliki hak untuk memenuhi kriteria untuk menjadi pemilih dalam pemilu kali ini. Jadi semua kita koordinasikan dengan baik dengan KPU Pusat. Harapannya tentu semua yang berhak diberikan kesempatan sehingga kita semua walaupun kita jauh dari tanah air bisa mensukseskan pemilu kali ini untuk pemilu nasional di Indonesia. Selain melakukan pencoblosan langsung di TPS, TPS, LN, KBRI, ada pula metode melalui surat kotak suara keliling ya Pak, atau KSK dan metode POS. Nah itu bagaimana perbedaannya dan berapa WNI di Vietnam yang menggunakan ketiga metode ini? Ya, jadi untuk yang melalui POS, untuk Hanoi ada sekitar 25 orang, sementara di Ho Chi Minh City ada 23 orang, sedangkan yang metode suara keliling itu kita lakukan 3 orang, karena 3 WNI kita ini kebetulan sedang menjalani hukuman di penjara. Jadi karena mereka tidak bisa keluar, jadi staf KBRI yang datang ke penjara dan memberikan kertas suaranya, kemudian nanti akan dikirimkan kembali ke KBRI. Jadi ada 3 yang menggunakan metode pemilihan KSK itu. Bagaimana kemudian setelah proses pembutuhan suara hingga suara nanti diterima oleh KPU di Indonesia dan menjaga sampai proses penghitungan nanti? Pak Denny singkat saja. Ya, jadi walaupun kita tahu pemilu tanggal 14 Februari, walaupun kita lakukan lebih awal, tapi semua kotak suara kita simpan dan kita amankan dengan baik, disimpan di tempat keruangan yang terkunci rapat, kita jaga dengan CCTV 24 jam, KBRI juga merupakan tempat yang secure. Jadi nanti pada waktunya setelah pemilu berlangsung di Indonesia, kita akan buka kotak suaranya secara serentak tanggal 14 Februari. Baik, terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam. Denny Abdi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.